Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya amin ya robbal alamin Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti informasi yang channel kami sajikan Hari ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya tentang perharaan rumah tangga Dewi Persik Pecah tangki Dewi Persik menjawab penyebab gugatan cerai dari suami Namun sahabat lovers admin meminta bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Jika sudah admin ucapkan terima kasih Dewi Persik menjawab pertanyaan yang datang dari penyebab gugatan cerai dari sang suami Angga Wijaya Angga diketahui melayangkan gugatan cerai atas Dewi Persik ke pengadilan pada Senin 20 Juni 2022 Dia yang tahu jawab Dewi Persik saat Karen Delano bertanya penyebab gugatan cerai Angga Wijaya saat mengisi acara di TV Saya enggak tahu karena aku merasa aku sudah melakukan yang terbaik untuk rumah tangga ini Ungkap Dewi Persik kembali Dalam pernyataannya muncul beberapa saat setelah pengacara Dewi Persik Sandi Arifin mengkonfirmasi gugatan tersebut Dewi menyebut juga mengetahui kepastian gugatan itu dari kuasa hukumnya Dewi mengaku dirinya enggak apa-apa setelah mendapat kepastian dirinya digugat oleh sang suami yang menikah pada 10 September 2017 tersebut Menurutnya ia sudah memberikan yang terbaik untuk rumah tangganya tersebut Saya kembalikan lagi sama yang di atas dan aku bilang bahwa percaraan itu halal tapi kan dibunci oleh Allah Ungkap Dewi Persik Makanya selama ini aku sudah sabar 5 tahun kami menjalani batra rumah tangga Kabar Dewi Persik dan Angga Wijaya berpisah sudah santer beredar sejak beberapa waktu lalu Baik Dewi Persik maupun Angga Wijaya belum terbuka soal kabar tersebut Sehingga berita gugatan ini muncul, aku sudah memberikan apa yang ia mau dengan terbaik Tapi kalau pada kenyataannya apa yang aku berikan dan akhirnya aku dibukat Maksudnya dia tidak menerima apa yang aku beri, ia mau bagaimana lagi Kan bukan aku yang membukat Ungkap pelantun mimpi manis ini Pengacara Dewi Persik, Sandi Arifin sebelumnya menyebut Angga Wijaya mengajukan gugatan cerai Pada Senin 26 Juni ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Gugatan cerai Angga Wijaya terdaftar dengan nomor pemohon Aang Angga Wijaya bin Dahya Effendi Dan termohon Dewi Murya Agung binti Haji Muhammad Adil Tidak hanya itu, tadi saya langsung menghubungi Angga Angga menyampaikan betul beliau sudah mengajukan kemarin pertanggal 20 Juni Ungkap Sandi seperti diberitakan detik hopada Rabu 22 Juni 2022 Sandi Arifin menyebutkan dirinya menyampaikan nasihat kepada pasangan tersebut Dan berharap dalam proses mediasi keduanya masih bisa dipersatukan Tadi saya hanya bisa menyampaikan nasihat semua Dalam proses mediasi kalian berdua kan sudah saya anggap sahabat Masih bisa, ada upaya damai Ungkap Sandi Kalau sampai ternyata di mediasi gagal Saya berharap proses hukum ini berjalan dengan baik Tanpa ada yang membuka atau menjelekan satu sama lain Lanjutnya kembali Rumah tangga dengan Angga Wijaya ini adalah perkawinan ketiga kalinya bagi Dewi Persik Sebelumnya ia pernah menikah dengan Sebul Jamil dari 2005 hingga 2007 Kemudian dengan Aldi Tahir 2008 hingga 2009 Nah sahabat lovers bagaimana tanggapan kalian Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.